Pemirsa banjir disertai lumpur merendam ratusan rumah warga di perumahan Guruminda Arca Manik, Kota Bandung. Banjir lumpur tersebut disebabkan oleh tanggul penahan air sungai Cironggeng, Jebol. Selain mengganggu aktivitas warga, banjir lumpur pun menyebabkan aktivitas belajar mengajar diberhentikan sementara. Seperti inilah kondisi perumahan Guruminda Arca Manik, Kota Bandung yang terdampak banjir lumpur pada Kamis kemarin. Ketebalan lumpur hingga mencapai 30 cm tersebut membuat aktivitas warga lumpuh. Banjir disertai lumpur disebabkan oleh tanggul penahan air di sungai Cironggeng, Jebol, yang tak kuat menahan air akibat tingginya curah hujan sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari. Warga yang rumahnya terendam banjir lumpur berupaya membersihkan sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah menggunakan alat seadanya. Selain mengganggu aktivitas warga, banjir lumpur pun mengganggu aktivitas belajar mengajar pada TK dan SD, sehingga terpaksa diberhentikan sementara. Tercatat dalam musibah banjir lumpur tersebut 175 rumah terendam. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebakaran Kota Bandung berupaya membantu warga membersihkan material air banjir lumpur. Terus aktivitasnya gimana Bu? Ya ini jadi gak masuk anak-anak libur, gak bisa masuk karena buku-bukunya juga banyak yang gerendam, rusak. Ini yang masuk air aja tuh sama lumpur sih Bu? Ya ini lumpur, ini kan lumpur. Lumpurnya tebal sekali nih, ada 30 cm, airnya ada setengah meter masuk. Di jalan juga lumpurnya masih tinggi sekali, jadi banjir itu membawa lumpur. Jadi airnya jalan, lumpurnya tinggal. Sekarang ini kerja baktinya membuang air dan lumpur. Daerah kita ini memang daerah dialiran, dialiri sungai, sungai yang lebar, yang besar. Jadi resikonya manakala anggul kirmir-kirmir sungai, ada 4 sungai, jebong, itu pasti banjir ke lingkungan. Ada di beberapa RW. Nah mungkin antisipasinya ya yang pasti bahwa harus ada monitoring, pemeriksaan kirmir-kirmir di 4 sungai itu. Karena kurang ada 2 sungai, terutama Cironggeng yang berbelok-belok dan kirmirnya kebanyakan sudah tua-tua. Untuk mengantisipasi banjir lumpur susulan, saat ini pemerintah kota Bandung memperbaiki tanggul penahan air yang jebol di sungai Cironggeng. Warga berharap pemerintah kota Bandung dapat segera menanggulangi banjir di kota Bandung agar hal serupa tidak kembali terjadi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV